Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di Mr. Mui Channel hari ini kita akan simulasi bagaimana cara menyalakan satu lampu dari dua tempat menyalakan dan mematikan lampu dari dua tempat nah ini kita ada siapkan alat-alat ya alat-alatnya silahkan dilihat pemirsa ya dibawah ini ini ada saklar tukar namanya ya saklar tukar ini memang tidak di semua toko bangunan ada jual ya tapi hanya beberapa toko bangunan yang jual saklar ini ya saklar ini biasanya dipasang di hotel ya di hotel-hotel atau di tempat-tempat yang membutuhkan satu lampu dimatikan dari dua tempat biasa juga dipasang di tangga ya jadi pemirsa yang rumahnya bertingkat ada tangganya bisa dipasang dengan misalnya saat naik tangga pertama dinyalakan lampu depan nanti sampai di tengah-tengah nyalakan lampu tengah lampu yang bawahnya mati kemudian nanti setelah di tangga paling atas nyalakan lampu ketiga lampu ke satu dan kedua mati dan sebaliknya begitu ya nah ini ada kita siapkan dua saklar ya dua saklar tukar kemudian satu fitting lampu kemudian satu fitting lampu dan yang terakhir atau yang berikutnya adalah satu buah lampu kemudian kabel ya kabel ya ini namanya kabel NYA kabel NYA ya ini ukurannya satu setengah mili ya warna merah dan satu setengah mili warna hitam baik pemirsa sebelum kita lanjutkan ke bagaimana cara merangkai kita lihat dulu gambarnya ini ya bisa kelihatan gak ini gambarnya silahkan dilihat pemirsa gambarnya jadi ini adalah lampunya ya ini lampu kemudian ini saklar saklar yang pertama ini saklar kedua kemudian yang ini kelihatan gak nah ini ini tegangan sumber ya ini netralnya ya netral dari listrik PLN ya kemudian ini fastnya atau kalau bahasa sederhananya ya ini positif ini negatif lah begitu ya tapi kalau di arus pulak balik itu tidak ada istilah positif negatif tapi yang ada adalah nol dan atau netral dan fast ya fast baik kita akan lihat bagaimana cara merangkainya ya nah sebelum kita rangkai kita akan ukur dulu pastikan mana yang ini ya yang sentral yang sentral ini mana yang sentral mana yang saklar berikutnya ya caranya kita letakkan disini nah ini bergerak jarumnya ya kalau saya matikan mati tapi yang disini hidup kalau yang sebelah sini mati yang sebelah sini dia hidup ya jadi bolak balik dia kalau yang disini mati yang disini hidup nah itu hidup kalau disini saya matikan gantian yang sebelah yang hidup ya seperti itu nah untuk yang bawah ini sama ya bisa disini bisa disini gitu ya disini misalnya ini ini mati sebelah ini pasti hidup kalau ini saya matikan sebelah ini yang hidup gantian gitu ya jadi seperti itu nah kita akan ee mulai sambung ya baik pemirsa kita mulai merangkai ya kita pasang dulu ke fitting ini kita kupas kabelnya lalu kita pasang kesini ini yang kabel netralnya ya ini kabel netralnya kemudian kabel yang dari saklar kita pasang ke sebelahnya lagi sebelahnya sini seperti ini baik jadi seperti itu kita mengikuti saja gambar rangkaian ini ya kemudian dari sini dia masuk ke saklar ya dia masuk ke saklar kita ukur lagi yang tadi yang mana tadi ini ini nyala sebelah mati oke dia masuk dari lampu ke tengah ya ke bagian tengah sini ini sudah masuk di bagian tengah kemudian yang satunya yang satunya lagi kita kupas lagi ini kita kupas lagi ini ini bisa kupas kita kupas juga yang sebelah sini ini nah ini kita samakan dulu posisi saklarnya ini ada ada warna ini ya kita samakan semuanya di bawah seperti ini seperti ini kemudian kalau kita lihat rangkaian ini ya ini yang sebelah kiri dia masuk di sebelah kanan ya yang sebelah kiri di sini dia masuk sebelah kanan di sini ya kemudian yang dari lampu dari lampu ini yang hitam yang hitam dia bagian saklar bagian sentralnya ya oke kita sesuaikan jadi yang kiri ini kita tusuk saja pemirsa dia masuk di bagian kanan yang ini nah gitu seperti itu kemudian satu lagi kita siapkan kabel nanti yang bagian kanan saklar yang satu dia masuk di bagian kiri saklar yang kedua nah ini sudah saya kupas kita masukkan ke sini pemirsa di sebelah kanan ini kita masukkan di bagian saklar kedua yang di sebelah kiri nah seperti itu ini yang dari lampu tegangan netralnya ya nanti kita cok langsung ke listrik kita pindah dulu oke kita butuh kabel lagi satu yang hitam kita ambil dari saklar kedua bagian sentral ya kita tusuk di sini tusuk di sini ya lalu nanti yang ini dia akan ke tegangan sumber dari PLN ya kita lipat dulu nggak ada cok jadi kita main tusuk-tusuk saja nanti oke oke seperti itu sekarang selanjutnya kita pasang lampunya ini lampu LED ya lampu LED 10W ini sangat irit irit listrik ini oke sekarang kita balik saklarnya ya ini juga kita balik seperti begini ya lalu kita siapkan stop kontak kita tusuk ya disini belum bisa kita tusuk yang satu kita tusuk lagi yang satunya disebelahnya wow tusuk lagi nah nah ini sudah menyala sudah menyala pemirsa sekarang yang ini kalau saya matikan dari sini ya saya matikan ini pemirsa nah mati sekarang saya nyalakan dari sini dari sebelah saya nyalakan dari sebelah sini ini nyala saya matikan dari sini dari sebelah kiri lihat tangan saya sebelah kanan dan sebelah kiri saya matikan sebelah kiri saya nyalakan sebelah kanan saya matikan sebelah kiri saya nyalakan sebelah kanan saya matikan sebelah kiri saya nyalakan sebelah kanan atau sebaliknya saya nyalakan sebelah kanan saya matikan sebelah kiri atau sebaliknya saya nyalakan sebelah kiri Saya matikan sebelah kanan Saya nyalakan sebelah kiri Saya matikan sebelah kanan Saya nyalakan sebelah kiri Saya nyalakan sebelah kanan Terserah Anda maunya yang mana Mana yang dinyalakan dari mana ke mana Jadi Saya nyalakan sebelah kanan Matikan sebelah kanan juga bisa Saya nyalakan sebelah kiri Matikan sebelah kiri juga bisa Saya nyalakan sebelah kanan, matikan sebelah kiri Saya nyalakan sebelah kiri, matikan sebelah kanan Jadi ini namanya saklar tukar ya pemirsa Jadi kegunaan saklar tukar ini Biasanya kita pasang di tangga ya Di tangga atau di hotel biasanya ya Kalau di kamar hotel itu Lampunya bisa dinyalakan dan dimatikan dari beberapa tempat Nah itu penggunaan saklar tukar ini disitu ya Termasuk di tadi saya sampaikan di tangga tadi ya Di tangga Jadi pemirsa Kalau kita lihat Ini sangat sederhana sekali cara memasangnya ya Nah nanti untuk di rumah Di rumah pemirsa Itu bisa dirangkai ya Bisa menggunakan kabel NYM Kabel NYM itu Seperti ini pemirsa Ini kabel NYM ya Kalau yang ini tadi Kalau yang ini namanya kabel NYA Kalau yang ini kabel NYM Kabel NYM itu Biasanya ukurannya Tidak ada yang satu kali sekian Tidak ada kalau kabel NYM Kalau kabel NYA itu Satu kali satu setengah Artinya ini satu urat Kali Satu setengah mili Itu diameternya atau penampangnya ya Kalau ini biasanya isinya dua Selalu dua Dia tunggal juga Tapi isinya dua Jadi kalau menyebutnya Kabel NYM Dua kali satu setengah mili Atau bisa juga disebut Kabel NYM Dua kali dua setengah Artinya Isinya ada dua Ukurannya Satu setengah mili Isinya ada dua Ukurannya Dua setengah mili Ada juga yang isinya tiga Jadi Anda menyebutnya Kabel NYM Tiga kali satu setengah mili Artinya isinya ada tiga Begitu ya Jadi nanti Pemirsa bisa pasang di rumah Ya Menggunakan kabel tersebut Ya Bisa dimasukkan ke dalam Pipa instalasi Maupun Sistem kabel NYM Yang di Apa Diklaim ya Diklaim di Itu Tapi bisa juga ditanam Di tembok Ya Jadi Saya demonstrasikan lagi Pemirsa Ya Saya dekatkan sini Ini lampunya ya Jadi satu lampu ini Bisa dinyalakan Dan dimatikan Dari dua tempat Bisa dari sini Bisa juga dari sini Kita coba ya Pemirsa maunya yang mana Mau dinyalakan Sebelah kiri Atau sebelah kanan Atau sebaliknya Dinyalakan sebelah kanan Dimatikan sebelah kiri Kita coba aja Misalnya sebelah kiri nyala Kita matikan dari sebelah kanan Nah Kita nyalakan sebelah kiri Kita matikan Sebelah kanan Kita nyalakan Sebelah kanan Kita matikan Sebelah kiri Atau sebaliknya Kita nyalakan Sebelah kiri Kita matikan Sebelah kanan Ya Jadi seperti itu Jadi sangat simple dan sangat sederhana bagaimana cara menyalakan satu lampu dari dua tempat Ini rangkaiannya bisa dilihat Rangkaiannya cukup sederhana Pasti kalau Anda mengikuti gambar ini pasti bisa untuk merangkai Demikian tutorial hari ini mengenai penggunaan saklar tukar Untuk menyalakan dan mematikan satu lampu dari dua tempat Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi untuk Anda Kalau Anda suka dan video ini bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Anda like, share, dan subscribe video saya Agar Anda bisa mendapatkan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton